Sepekan usai pemilu 2019, sejumlah TPS di berbagai daerah masih menggelar pemungutan suara ulang. Di Ponorogo, Jawa Timur, untuk menarik minat warga agar kembali datang ke TPS, KPU setempat menyediakan hadiah menarik berupa burung yang harganya jutaan rupiah. Untuk menarik minat warga datang ke TPS, KPU menyediakan door prize atau hadiah bagi warga yang beruntung. KPU menyediakan sepasang burung parkit dan seekor burung kenari yang nilainya jutaan rupiah. Beberapa hal, maksudnya kita juga berpabilonasi karena kita harus melanggar pemilu ulang. Akhirnya itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk balik kembali. Jadi teman-teman yang di KPU S itu menjaga caranya door prize. Terima kasih untuk sudah memilih, terus ada beberapa kreativitas itu lapat dan sebagainya itu berkreativitas teman-teman KPU S. Selain burung, KPU juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk keluarga setelah mencoblos. Di TPS 06 Desa Bancangan Kecamatan Sambit Pernorogo ini, pemilihan ulang dilakukan untuk mencoblos Capres-Cawapres dan DPR RI. Sedangkan untuk DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak diulang. PSU dilakukan karena terdapat pemilih ilegal saat pemungkutan suara 17 April lalu. Di kota Banda Aceh, sebanyak 304 warga desa Alam Teman Timur Kecamatan Jaya Baru mengikuti pemungkutan suara ulang di TPS 6. Pemungkutan suara ulang dilakukan setelah terbukti adanya pelanggaran tentang penyalahgunaan C6 milik orang yang telah meninggal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dua TPS menggelar pemungkutan suara ulang. Dua TPS tersebut yakni TPS 51 di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, dan TPS 8 di Desa Kapitan Kecamatan Kumai. Pemungkutan suara ulang dilakukan lantaran banyak warga yang tidak masuk DPT dan bukan warga sekitar TPS, namun ikut mencoblos. Bahkan KTP yang digunakan banyak dari KTP di Pulau Jawa. Tampak pengamanan ketat polisi di lokasi pemungkutan suara. Di Kota Pontianak, KPU melaksanakan pemungkutan suara ulang di TPS 07 di Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. PSU ini dilaksanakan lantaran ada empat orang pemilih yang bukan warga setempat dan tidak termasuk dalam DPT melakukan pencoblosan saat pemilu 17 April lalu. TPS ini menjadi salah satu dari 18 TPS di Kalimantan Barat yang menggelar pencoblosan ulang. Tim Liputan Ainews melaporkan.